Hei yo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Oke, kita akan melanjutkan ke bentuk akar ya. Nah, di sebelumnya sudah kita mengubah yang bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, kali ini bentuk akarnya ya, kita sudah tahu ya bentuk akarnya ditulis seperti ini. Ini, sesuatu ada tanda bentuk akarnya, lalu ada akar pangkatnya, misalnya ini N, lalu ada suatu bilangan dipangkatkan seperti ini. Nah, bentuk seperti ini bisa dikembalikan lagi menjadi bentuk pangkat seperti yang ada di video sebelumnya. Jadi, tanda sama dengan itu artinya proses kanan ke kiri bisa juga dari kiri ke kanan. Jadi, bisa bolak-balik, bukan hanya kiri ke kanan, tapi bisa juga kanan ke kiri. Nah, ini dibaca, dibaca, akar pangkat N, akar pangkat N, dari A pangkat M. Nah, seperti ini. Nah, karena bentuk akar itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat, jadi sifat-sifat, semua sifat-sifat bilangan berpangkat itu bisa kita terapkan pada bentuk akar ya. Semua sifat-sifat itu bisa kita terapkan pada bilangan berpangkat. Nah, kita tuliskan beberapa sifatnya ya. Ini ada sifat, ya. Sifat bilangan berpangkat. Eh, sifat bentuk akar. Kok bilangan lagi ya? Sorry, sorry. Bentuk akar. Ya, ini ada sifat bentuk akar. Jadi, kalau saya punya akar suatu bilangan, dikali dengan akar sebuah bilangan, ininya sama ya. Sebut aja ini pangkat N, ini pangkat N, ini harus sama. Maka ini bisa kita tulis, ininya sama. Lalu, keduanya dikalikan. Jadi, A kali B. Ya, seperti ini. Nah, begitu juga dengan pembagian ya. Jadi, kalau ada pembagian, ini akar pangkat N. Lalu, ada A per B. Nah, ini bisa dituliskan masing-masing diakarkan. Jadi, akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Jadi, masing-masing. Terus, apa lagi? Kayaknya bentuk dua ini deh, yang lebih sering dipakai ya. Kalau ngomongin sifat-sifat dari bentuk akar. Nah, sisanya tinggal ikuti yang bentuk apa tuh? Bilangan berpangkat. Oke, sementara sampai di sini, nanti kita lanjut ke bentuk akar yang lain ya. Misalnya, menyederhanakan ataupun merasionalkan penyebut. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk videonya, biar nggak terlalu panjang. Semoga bermanfaat.